Intro Beberapa orang saksi yang sudah kita periksa, setidaknya ada lima orang saksi, yaitu pengemudi Fortuner, pengemudi Pesut, pengemudi Mercy, kemudian pemilik dari kendaraan, dan Satpam di Kediaman. Jadi mobil ini dari rumahnya di Bintara, pelaku pesangkanya adalah driver rumahnya di Bintara, kemudian mau mencari makan, menurut pengakuannya dia tidak tahu jalan, kemudian dari Bintara lurus saja lewat BKT, lurus lewat Kasab Langka, lurus sampai ke karet. Dari karet dia ke kiri, nah dari karet dia ke kiri itulah kemudian dia sudah tidak tahu jalan, akhirnya di pejompongan ngambil jalan ke kanan, lurus saja sampai terpelajar melawan arah terus. Nah, keterangan saksi sudah kita ambil, ini ada dokumentasi kendaraan yang sudah kita amankan dan kerusakannya, next. Kemudian analisa kasusnya adalah bahwa pengemudi ini dengan indonesia AS, dengan mengambilkan mobil dengan cara melawan arah, merupakan perbuatan pelanggaran lalu lintas dan termasuk lagu pengemudi yang membahayakan. Kemudian perbuatan pengemudi ini termasuk dalam kejadian tablak lari, karena setelah, sesaat setelah terjadi kejadian, dia merikan diri, tidak melawan korban, ataupun tidak melaporkan kepada kesatuan polri yang terdekat. Kemudian dengan perbuatan pengemudi saudara AS ini termasuk perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan ramur dengan cara yang membahayakan, yaitu melawan arah, memutar baling tiba-tiba, dan tetap melanjutkan kendaraan, walaupun setelah terjadi kecelakaan. Kesimpulannya, saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti pertama adalah keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk antara keterangan saksi, keterangan tersangka, kerusakan di kendaraan, dan sebagainya. Dan setelah cek ulang TKP, serta hasil gelar perkara penyidik yang tadi sore telah dilakukan, akhirnya ditapkan sebagai tersangka. Yang pertama, menurut keterangan yang bersangkutan, dia tidak tahu jalan. Awalnya mengikuti Google Map, tapi kemudian salah, dan mengikuti kendaraan ada sepeda motor yang di depannya, gitu. Jadi kendaraan sepeda motor di depannya itu melawan arah, kemudian mengikut. Sehingga kemudian dia melawan arah. Ada kelalain follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.